Rionel Messi dan sejumlah bintang Argentina terancam absen di semifinal Piala Dunia 2022 melawan Kroasia, Rabu 14 atau 12, dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah FIFA melakukan investigasi terkait pelanggaran saat melawan Belanda, FIFA telah membuka proses investigasi terhadap Asosiasi Sepak Bola Argentina, AFA, untuk dua potensi pelanggaran kode disiplin dalam duel perempat final Piala Dunia 2022 melawan Belanda. Duel Argentina versus Belanda berlangsung panas. Wasit asal Spanyol Antonio Matulahos harus mengeluarkan 18 kartu kuning untuk kedua pemain, yang merupakan rekor untuk pertandingan Piala Dunia. Selain insiden Laandro Pardes yang menendang bola ke arah bench Belanda, Messi dan Emiliano Martinez juga disebut melakukan pelanggaran karena mengkritik Wasit Lahos. Messi juga sempat bersih tegang dengan ofisial pelatih timas Belanda, termasuk Louis van Gaal dan Edgar Davids. Komite Disiplin FIFA telah membuka proses investigasi terhadap Asosiasi Sepak Bola Argentina karena potensi pelanggaran. Pasal 12 pelanggaran pemain dan ofisial dan 16 ketertiban dan keamanan di pertandingan dari kode disiplin FIFA selama pertandingan Belanda versus Argentina yang berlangsung pada 9 Desember. Demikian pernyataan resmi FIFA. Selain itu, Komite Disiplin FIFA telah membuka proses investigasi terhadap Asosiasi Sepak Bola Belanda karena potensi pelanggaran Pasal 12 kode disiplin FIFA sehubungan dengan pertandingan yang sama. Sambung pihak FIFA dikutip dari Sport Bibla. Messi mengkritik keputusan FIFA menunjuk Lahos karena dikenal punya rekan jejak buruk. La Pulga berharap Lahos tidak digunakan lagi di Piala Dunia 2022. Kekesalan Messi muncul setelah Wasit Lahos memberi perpanjangan waktu hingga 10 menit. Belanda kemudian menyamakan kedudukan 2 hingga 2 di menit ke-11. Pertandingan ini seharusnya berakhir 90 menit. Saya tidak mau bicara soal Wasit karena itu akan membuat Anda dihukum. Tapi orang-orang melihat apa yang terjadi. Pujar Messi Sejak awal kami takut karena kami tahu bagaimana Lahos dan saya bikin FIFA harus mengevaluasi hal ini. FIFA tidak bisa menaruh Wasit seperti ini di pertandingan penting. Ucap Messi Messi dan Pardes sudah mendapat kartu kuning pada laga melawan Belanda. Peraturan Piala Dunia 2022 menyebut kartu kuning di perempat final akan dihapus di semifinal. Namun dengan investigasi FIFA, Messi, Pardes, dan Martinez berpeluang absen karena sanksi.